Akibat banjir lahar dingin Galodo, Gunung Marapi, ribuan warga mengungsi di Kauatan Agam, Sumatera Barat. Ratusan warga terpaksa berdesakan di ruang kelas SDN Negeri 08 yang menjadi posko pengungsian. Gatuh sekitar 114 korban banjir lahar dingin Galodo, Gunung Marapi tinggal berdesakan di posko pengungsian di ruang kelas SDN 08 Kubang 2 Koto Panjang, Kabupaten Agam. Jumlah pengungsi masih terus bertambah. Senin malam Azima bersama suami dan dua anaknya warga Simpang Buki, Nagari Buki, Batabuah ini terpaksa mengungsi setelah sempat mengungsi ke rumah kerabat sekitar 10 km dari rumahnya. Jumlah Pak Aceh wak ke kemarin malam baju wak nak aduh, segeru wak nak aduh. Baju cuma yang basah kuyuk tadi malam, malam petang Cikli itu yang ngandung di wadah. Mereka baik orang anak wak baju itu yang wak pakai. Lakar yang di wadah lah setelah wak baju itu, ketika kejadian itu dihujan kan. Karena rumah saya dekat zona bahaya, yang satunya lagi anak-anak saya sakit, saya takut kena dampak yang lebih parah. Listrik juga padam semenjak turun air besar. Hingga Senin malam korban tewas banjir lahar dingin Galodomar Api di Agam berjumlah 20 orang dan 3 orang masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wayu Sikumbang, AINews, melaporkan.